Sebelum kesana, yang perlu diperhatikan adalah problemnya. Apa saja sih yang menghambat kita untuk mendengarkan secara terbuka. Ini yang perlu cepat dikenali oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Ada tiga tipe hambatan mendengar. Yang pertama, judging. Orang yang belum bicara apa-apa, sudah kita bilang. Nah, ini sih lu yang salah. Padahal dengar semua juga belum. Baru separuh jalan informasi disampaikan, kita sudah bilang, jangan cengking begitu lah. Hal sepele kok. Padahal belum semua didengarkan. Judging. Terlalu cepat mengambil kesimpulan, menggunakan kacamata, persepsi dan pengalaman kita sendiri, tanpa berusaha mendengarkan lebih jauh orang tersebut sebetulnya mau bicara apa. Desperation-nya yang disampaikan, atau need for solution-nya yang diharapkan dari Anda. Kita tidak tahu bagaimana cara cari tahu, ya dengan dulu. Judging yang pertama. Yang kedua, suggesting solutions. Ada orang cerita tentang sebuah situasi, kebutuhan yang sudah ada. Tidak hanya ingin didengarkan, tapi dasar punya kebiasaan jadi montir background, barangkali, misalnya, Mas, aku mau cerita nih, mati. Gak mau cerita. Padahal habis. Mudahani ya, mati lagi. Misalnya, pasangan yang datang, Mas, aku mau cerita nih, tadi di kantor ribut sama bos, gara-gara sublit evaluasi bilang, reportnya tahan dulu, tapi kepala biro minta ikluarin, karena bupati udah nanya, si istri PMS, suaminya kontraktor. Lalu kita datang, bos laporan gini, 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 coba tanya sama suburnya, itu gimana? Istri datang ke rumah, ketemu di rumah, ketemu di rumah, terus kemudian, cerita, kepelikannya di kantor, pertentangan antara apa yang dilinta kepala biro dengan kasus bidnya, kasus bid bilang, analisa dan evaluasinya tahan dulu. Kepala bironya bilang, keluarin. Kebetulan, si istri ada di sekretari yang membuka antara keduanya. Jadi di tengah-tengah tuh, bu bilang deh sama kabir, gak bisa, gini, gini, gini. Pak, kata Pak Masuddin, belum bisa, ya matasang saya atau dia? Istrinya di tengah-tengah, dia datang cerita itu ke suaminya. Pak, tadi di kantor ada situasi seperti itu. Belum selesai kalimatnya, istrinya mungkin bisa cerita sampai udah mau cerita itu aja, pergi makan malam di luar aku PT. Tapi enggak, keburu suggesting solutions. Jadi, wah, dia butuh bantuan dari saya. PNS tidak berdaya tentang pembantuan kontraktor ulu. Mereka sih ada solusi. Lain kali ngomong sama atasannya, Pak, SOP-nya begini. Jangan dilanggar. Kalau memang belum waktunya dikeluarkan, evolusinya jangan dikeluarkan dulu. Bapak sebagai pengolah biro bagaimana? Mas, aku cuma mau cerita kok. Oh, udah tahu mesti diapain. Udah selesai kok, Mas Adil cuma mau cerita doang. Kamu enggak bisa menerima. Saya enggak tahu ada berapa banyak orang yang mengalami itu tidak dengan pasangan saja ya. Mungkin ibunya. Mungkin ayahnya. Mungkin saudaranya. Kalau jadi ngomongin gue sih, gue kan mau cerita dulu. Ya, lo juga sama. Dan tau kayak gitu. Harusnya kan gini, 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 gini. Terus enggak jadi ngomong. Pergi lagi. Suggesting solutions. Yang paling parah adalah finding. Diari-ari, rumah cerita. Entah. Avoiding dalam berbagai cara. Alas layanan info. Pergi. Ini yang harus dikenali. Sebelum mulai mendengarnya. Hati-hati merasa lebih pandai. Merasa lebih benar dan kemudian menjudge orangnya. Hati-hati merasa lebih punya pengalaman. Tanpa mendalami situasi orangnya. Lalu kemudian memberikan.